Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabatku, teman-temanku dimanapun Anda berada Khususnya klien yang bertanya kepada saya beberapa hari ini Pertanyaannya adalah Bagaimana melupakan selingkuhan yang baik Karena saya masih sayang dengan keluarga Walaupun saya sakit hati dengan suami saya Ini dilema sebenarnya Ini sebenarnya curhatan ini cukup panjang Berawal dari seorang wanita Yang mungkin rumah tangganya tidak harmonis Rumah tangganya selalu menghadapi masalah Kemudian berkenalah Yang katanya seorang laki-laki yang bisa memberikan kedamaian Yang bisa memberikan ketenangan Termasuk ilmu agamanya cukup baik Dan membimbing dirinya Lama-lama wanita ini jatuh hati kepada Orang yang dianggap baik itu Kemudian ya tentu ingin melakukan pernikahan Konsekuensinya kan Namanya wanita ketika mau menikah lagi Kan harus putus dulu dengan suami sahnya Berbeda kalau laki-laki bisa saja nikah siri Atau nikah poligami bisa Walaupun itu mengandung resiko yang sangat berat Tapi bagi wanita kan pilih hanya Ceraikan dulu suami Baru menikah dengan laki-laki Khusus kepada wanita yang kemudian terjadi dilema Apakah nekat cerai dengan suami Berarti konsekuensinya rumah tangga berantakan Dan dia ingin menikah atau menjalin kekasih secara halal Dengan yang dicintainya Artinya seringkuhannya Supaya dirimu tidak galau Galau berat Ingatlah bahwa Menikah itu bukan cari kebahagiaan Menikah itu adalah cari ibadah Cari rida Allah SWT Kalau menikah semata-mata cari bahagia Maka ketika tidak bahagia Otomatis kita merasa pernikahan saya gagal Padahal menikah bukanlah cari bahagia Menikah itu hakikatnya adalah cari ibadah Sama dengan sholat Sholat itu ibadah Sholat itu mengabdi kepada Allah Sholat itu menyembah Allah Enak, tidak enak, capek atau tidak Sholat tetap dilaksanakan Karena banyak orang sholat mencari ketenangan Banyak orang sholat mencari kedamaian Ketika sholat itu tidak mengabdi dan kunjung juga kedamaian tiba Kemudian memutuskan perceraian Itu karena salah niat Sholat itu adalah hanya meraih rida Allah SWT Allah akan memberikan kemewahan Allah akan memberikan kecukupan Allah akan memberikan penderitaan Sholat tetap dilaksanakan Karena hakikatnya adalah ibadah Begitu juga kita menikah Menikah ini adalah ibadah Menikah ini hakikatnya hanya semata-mata meraih rida Allah SWT Sholat Walaupun kadang-kadang yang kita berikan air susu Dibalas oleh air tuba Oleh pasangan kita Baik istri maupun laki-laki Kita harus menjalani pernikahan itu Cerai hanya boleh Apabila satu Rumah tangga itu dipertahankan Akhidat akan rusak Karena bagian dari ibadah So kalau akhidat kita rusak Dalam pernikahan itu wajib diputus Satu Yang kedua Ketika rumah tangga dipertahankan Nyawa saya dan nyawa keluarga terancam Jadi ketika dua Akhidat tidak akan rusak Nyawa juga tidak akan terancam Artinya tidak terjadi pertubahan darah Maka jangan mudah-mudah Untuk menceraikan seseorang warna Atau menceraikan dari suami Masalah muncul Pak saya ketemu dikasih saya yang baru Pak saya ketemu orang baru ini orangnya baik Wajib sholat Wajib ibadah Masa membimbing saya Tapi ketika saya menikah dengan dia Nah bagaimana rumah tangga saya Nah jadi begini Untuk wanita yang bertanya Dulu kita cek juga Betulkah calon suamimu yang kedua Atau selingkuhanmu itu baik Kan belum tentu juga Jadi kan mungkin hanya tahu kulitnya saja Jadi hanya tahu casingnya saja Prakteknya belum tentu baik Maka oleh karena itu Saya ingin berikan pertimbangan Tiga Tiga Yang kedua Kita ini anak kan sudah besar semua Anak sudah dewasa semua Tak akan lama lagi Kita ini akan meninggalkan dunia yang vanai Ingat dan jangan salah Bahwa setelah kita meninggal dunia Anak lah harapan kita untuk menyampaikan doa Tua Allah Bayangkan Kalau kita meninggalkan keluarga Artinya rumah tangga Hancur berantakan Hanya dengan si buah hati seribuhan kita Walaupun menurut kita baik Ya bagaimana anak-anak Betulkah dia akan berbakti dengan ibunya Karena pada umumnya Ada anak Nurhaka Juga ada ibu Nurhaka Ada anak Nurhaka Ada juga Bapak Nurhaka Nah ketika ibunya Hanya sekedar mengejarkan Pak Tamorgana berlaka Mengorbankan perasaan anak Maka anak umumnya juga Tidak akan berbakti kepada orang tua Seperti itu Ingat dampak Pertama dampak ini Ketika kita sudah tua Mau tidak diberduk Kita kan tidak akan sehat selamanya Kita tidak akan hidup selamanya Begitu juga setelah meninggal dunia Adakah keluarga berdiri dengan kita Adakah anak Ya masih ingat kita Itu pertimbangannya ya Di keluarga hancur itu Nanti apa dampaknya ya Pada anak Pada keluarga yang lain Yang kedua Calon suamimu Katakanlah kalau mau dianggap Calon suami Atau wanita Pria Yang kamu senang itu Kalau tahu dirimu Sudah punya suami Kalau tahu dirimu Sudah punya keluarga Kok laki-laki masih senang juga Kok laki-laki masih mencintai dirimu juga Kok laki-laki itu menjalin ML Artinya master love Apalah gitu ya Berarti laki-laki itu tidak baik Mestinya laki-laki yang baik Bukan karena hidup agamanya baik Laki-laki yang baik Bukan seorang memberikan kedamaian Dia mampu menjaga jarak hubungannya Dengan dirimu Kalau tahu dirimu punya suami Punya anak Dan segala macam Laki-laki itu masih juga merayu Masih menyatakan cinta Dan dia tahu dirimu punya keluarga Maka laki-laki itu dipastikan Laki-laki yang tidak baik Kejuali dia posisi ketipu Contohnya Dirimu aku jatah Atau dirimu mengaku tidak ada ikatan apapun Ternyata Dia menyatakan ingin menikahimu Artinya tidak merusak rumah tanggamu Berarti dia orang baik Cuman ketipu olehmu saja Tapi kalau dia tahu dirimu punya masih ada suami Dia nekat juga Berarti laki-laki itu tidak baik Nah kemudian yang berikutnya Yang harus kamu pertimbangkan adalah Betulkah laki-laki itu mencintaimu sepenuh jiwa Kita memahami Kalau yang tadi kan beri lagu dia itu baik apa tidak Yang kedua Apakah dirimu sanggup Menikah dengan laki-laki itu Mungkin laki-laki itu sudah punya istri Punya anak Punya segalanya Dimana-mana Orang yang kedua itu umumnya akan disisihkan oleh masyarakat Sebaik apapun Tetap dianggap orang lain adalah pelaku Atau apapun namanya Kalau memang dia sudah berkeluarga Jadi pertimbangan saya Ya yang tiga hal itu Menikah itu adalah ibadah Bukan cari kebahagiaan Yang kedua Pertimbangkan ketika kamu menikah dengan orang lain Ya kemudian kamu meninggalkan suami kamu Bagaimanalah nanti kira-kira kondisi Anaknya akan baik apa tidak dengan kita Berikutnya Cek juga laki-laki itu Yang kata dirimu orang baik Yang menjadi seringkuhanmu Atau dia seringkuh denganmu Ya walaupun itu sebatas seringkuh hati Sebaik apapun dia Kalau dia tahu dirimu berkeluarga Dia nekat juga Atau melayani cekmu Melayani curhatanmu Itu dipastikan Dia bukan orang baik Hakikatnya ya Apakah dirimu sanggup Menjara orang yang kedua Atau merusak rumah tangga orang Bagaimana nanti coba Apa solusinya Supaya tidak galau Solusinya adalah Pastikan kita menyatu dengan Allah Subhanallah Artinya kita betul-betul Iman kita diperkuat Begini ya Kalau kita menganggap masalah keluarga itu besar Kita menganggap laki-laki itu cintanya kepada kita besar Hakikatnya ketika ada Kita beranggapan ada masalah besar Cinta orang lain itu besar Hakikatnya kita sedang mengecilkan Allah Subhanahu wa ta'ala Makanya di dalam sholat Kita wajib mencetak Tidak tulis Allah Allahu Akbar Allahu Akbar itu kan hakikatnya Allah Maha Besar Di dalam sholat Berapa kali kita menyebut Allahu Akbar itu Ketika azan kita mendengar Ada kalimat Allahu Akbar Artinya Di dunia ini yang besar Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala Dunia ini yang maha Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala Tidak ada masalah yang besar Dunia ini Termasuk masalahmu dengan suamimu Masalahmu dengan keluargamu Masalahmu dengan anak-anakmu Tidak ada yang besar Sepersar apapun dia Karena yang besar Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala Ketika dirimu beranggapan ada masalah besar Dengan suami Hakikatnya dirimu sedang mengecilkan Allah Begitu juga Karena dirimu ada yang beranggapan Laki-laki itu cintanya besar Laki-laki itu baiknya besar Laki-laki itu budi peketinya besar Berarti dirimu sedang mengecilkan Allah Subhanahu wa ta'ala Tidak ada masalah yang besar Tidak ada cinta yang besar Tidak ada keburukan yang besar Tidak ada juga kebaikan yang besar Semua itu tidak akan pernah mengalahkan kebaikan Allah Subhanahu wa ta'ala Maka ketika ada masalah apapun dalam hidup ini Ucapkan kepada Allah Aku berharap dan kepada Allah Aku menyembah Saya kira itu ya Mudah-mudahan ada gunanya untuk kita semua Mudah-mudahan itu juga bisa diambil manfaatnya oleh yang baik Cukup sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh